Oke teman-teman, so tiba-tiba Bloxroot kemarin update, halloween update kecil sih, update kecil banget ya Jadi ya gak bisa dibilang update gede karena emang dikit banget ya Pertama ada di favorite baru, sebenernya gak baru sih, ini kayak revamp lah ya Yaitu revive fruit diganti jadi ghost fruit, yang akan kita coba sekarang Dan untungnya gue masih punya nih ghost fruit teman-teman ya Dan dia cuma fruitnya rare doang, jadi harusnya kalian gampang lah dapetnya ya Di Bloxroot dealer kayaknya sering muncul juga si revive fruit ini atau ghost fruit ya Lalu ada si event baru, ntar kita akan coba juga Lalu ada event-event yang kayak chest-chest gitu lah ya, itu nanti gue kasih tau juga Tapi sekarang, gue pengen coba ghost fruit dulu, oke Gue pengen liat nih ya, ini mamut udah goodbye ya Eh gak, mamut-mamut gue kan ini ya, apa sih Perbanen gue bisa pake lagi, gila gak sih Liat nih, ghostnya tembus pandang ajir Eh tembus pandang gak sih? Eh tembus pandang gak sih? Iya kan, devil fruit ghostnya tuh kayak tembus pandang gitu Eh keren sumpah sih, devil fruitnya keren, gue suka, gue suka Oke kita coba aja makan, eat, let's go Kita makan devil fruit ghost Apakah gue udah naikin levelnya? Belum imagine ngulang lagi coco Tapi cuma 150, gampang banget co, oke Ya gue naikin dulu bentar ya, cuma 150, paling cuma 10 menit anjir ini Let's go, kita langsung aja Naikin level dulu ya guys ya Oke, ya udah level 171 dan gue udah nyoba devil fruitnya Dan ada orang nge-script imagine Ya, gila ini, ini asik sih devil fruit, asik ya OP gak terlalu Tapi sebenernya bisa OP sih kalo kalian pake skill ultinya Gila, ultinya OP banget pak sumpah Ultinya doang yang OP, yang lainnya B aja gitu sebenernya temen-temen Kita langsung ke skill pertama dulu deh Shivering Possession Karena ada kata shivering Jadi kalo kalian pake dan ngelewatin musuh Dia akan kayak kebeku gitu tuh Kayak mini stone gitu lah Dan abis itu dia langsung kena damage ya Damagenya juga not bad Udah gitu cooldownnya cepet lagi Jadi bagus banget gitu langsung Demagenya tuh segitu Dan kalo kenal ada kata lagi 3700 Which is oke sebenernya Lalu spectral release Ini skill area ya Tuh, kayak hausoku haki anjir Kayak gitu tuh Kayak teriakan gitu lah Teriakan hausoku haki anjir imagine Lalu crash of the underworld sama Cuma dia area kedepan udah gitu doang Jadi yang satu area ya Si spectral dirilis Lalu yang crash of underworld Dia itu serangannya langsung ke depan kalian Gitu cuy Nah skill V nya nih Gila skill V nya bastard banget anjir Kita langsung aja kali Nanti kita go blue dah Kill dulu, kill dulu Mati lu anjir Hmm, sakit anjir semua Devil Vulture ini Sakit sih Tapi gak OP-OP banget Kalo dibandingin mamut Jelas lu ya OP mamut Ya ini kan cuma Devil Vulture rare doang anjir Oke Ghostbuster Yoi Kage bunsin bro Gue literally kage bunsin Dan bunsin gue ini bisa ngapa-ngapain aja cuy Bisa nyerang musuh Ya nih Bisa Bisa Tuh liat Dia bisa ngelakuin apapun yang gue lakuin bro Liat Ya ampun langsung ngilang lagi Tuh, tuh, tuh Dia bisa nyerang pake sangguin Dia bisa nyerang pake C Ya Dia bisa nyerang pake X Pokoknya dia bisa ngelakuin apapun cuy Sumpah ini Wah ini orang Hmm, gue killnya kali ya Gak bisa lagi anjir Gue barusan kill dia Gak bisa co Oke Kita coba lagi Ghostbuster Dia bakal otomatis nyerang tuh Tuh, liat ya Cuman emang darahnya tipis banget sih Gue akuin ya Kage bunsin ini darahnya tipis banget co Liat Masa lawan dua Berdua lawan satu NPC kayak gitu doang Mati anjir Anjir ya Emang, emang, emang ini banget Emang lemah banget Tapi Dia kaget cepet pak Kalian bisa pake terus-terusan Dan dia Pake skill temen-temen ya Si Kage bunsin itu pake skill Dia gak coba mukul doang Jadi kalo misalkan gue pake X Tuh Dia ngikutin pake X juga Lalu Crash of Underworld Sama Gitu juga Lalu Shivering Sama Kalo gue pake sangguin Dia ngikutin juga temen-temennya Jadi Ya Dia bakal ngikutin terus Lompat Ayo dia bisa ngikutin bro Hmm Kita serang aja Hmm Gitu kan Lalu kita Hmm 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 Teriak Hmm Gila nih Ide berbuat buat di combo asik banget sih Ya itu Kage bunsinnya OP banget deh Coba kita liat Apakah Kage bunsinnya Bisa pake sangguin art gue Pake Scarlet Fear Bisa gak? Kayaknya gak bisa deh Iya Kayaknya gak bisa deh Nah kalo Kalo pake skill-skill yang kayak gitu Bisa ya Hmm Tuh kan Dia kayaknya Coba bisa pake Ini dia kayaknya Coba bisa pake skill Dia berbuatnya doang Gue kira dia bisa pake Skill dia sangguin Skill pedang Bisa pake Eh bisa loh Weh what Dia bisa pake pedang juga Anjir Weh what Coba lagi Coba lagi Pake pedang Bisa bro Hmm Coba kita Kalo pake pedang Dia mukul gimana? Gak ada damage aja Gak ada damage Dia bisa pake pedang Bahkan guys Gila buat kalian yang pake pedang Ini debit-bit Bagus sih buat kalian yang pake pedang nih Karena bisa di combo sama pedang kalian Anjir Gokil sih Kalo pake ini bisa gak? Coba-coba Kita coba Ghostbuster Pake pedang Kayaknya pake ginian ya Aduh Terlambat lagi dia udah nyerang duluan lagi Ya ini Ghostbuster Bener-bener Buster nih skill Skillnya Sedikit OP tuh skillnya Skill V doang tapi sayangnya Jadi gue bilang Gak terlalu OP Tapi sebenernya OP gitu Gimana yaudahlah Gitu lah ya Oke Kita ke skill terakhir Yaitu wandering soul Dimana ya Ini skill terbang doang sih Dan terbangnya lumayan cepet kan Misalnya tuh Lumayan cepet ya Lumayan cepet Kayak mirip-mirip Apa ya Flame mungkin ya Atau smoke Smoke mungkin terbangnya kayak gini kali ya Ya lumayan cepet Dan ya kalian bisa liat tuh Lumayan cepet Bahkan musuh aja Sampai susah nyerang gue gitu kan Tapi kalian masih bisa diserang ya Walaupun kalian sebenernya Jadi ghost disini Jadi hantu pak Tapi kalian masih bisa diserang Tadi gue nyoba dan Masih bisa diserang juga Gue kira gak bisa diserang anjir Tapi ternyata Masih bisa diserang temen-temen ya Oh ya by the way Kalau kalian mati ya Kalau kalian pake Devil Fruit ini Terus kalian mati Itu contohnya Biar gue balik Gue mati dulu deh Kalau kalian mati Dia sama kayak Buah revive sebelumnya Dimana kalian bisa Resurrect ya temen-temen Jadi Darah kalian tuh Balik ke 50% Nah kayak gitu Beware on your last life Darah kalian Ambil 50% Dan yaudah Kalian bisa ngapa-ngapain aja Temen-temen ya Gila nih Bagus juga buat TV PC menurut gue nih Kenapa nih ngepeknya Cik what the heck Gue ngepek co Aduh gue ngepek Rise of the underworld Weh gue ngepek Gue masuk kemana-mana What the heck Gue masuk ke dalam sini Ya ampun Terbang dulu gak sih keluar Ya ampun Gue ngepek co Sangguin Gue ngepek co Imagine Iya Iya pokoknya Intinya kalau kalian mati Kalian bisa bangun lagi Udah gitu doang sih So ya Sekarang kita akan coba Untuk si eventnya Oke karena si eventnya Eh bentar Sebelum si event Kita bahas yang event itu dulu deh Yang ada chess-chess Temen-temen ya Jadi ada chess-chess baru Dan chess-nya itu Dia warnanya Kayak hitam gitu cuy Warnanya kayak hitam gitu Ini sekarang gue akan coba Pergi ke tempatnya Trailer Park dulu ya Karena setau gue Tempatnya tuh di Trailer Park gitu Yang chess-chess baru itu Nah ini cuy Jadi ya Kayak gini temen-temen ya Ustaz Malah PVP gitu kan Mati lu sana anjir Gak kombo moment gak sih Meninggal lu anjir Kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Aduh anjir Hantu-hantu ini cuy Gak kombo 2 kali ya Mati lu anjir Dah 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 Ya nih chess-nya kayak gini temen-temen ya Chess-nya kayak gini nih Hitam-hitam gini cuy Jadi kalo kita ambil Dia dapet Dapet bounce Lalu dapet title tuh Langsung dapet tuh Dead king anjir Lalu akan spawn-spawn Kayak beginian nih Wajib Oh my god Bro Chill bro Chill Gue digebukin bone anjing Rise of the underworld Spectral release Dan gue bisa langsung Oh iya gue lupa Kalo kalian pake Reveal Brute ini Kalo kalian mati Itu kalian masih Masih punya satu nyawa bro Oh my god Oh my god Kita ambilnya bro Kita lawan Reaper dulu gak sih guys Kita teleport dulu Ikut bang Ya ampun Gak bisa kah Yaudah Kita coba lawan Reaper oke Hmm Sivering Spectral Oh my god Hmm Makan nih sanguin gue co Hmm Sivering Gila asik banget Pake devil fruit ghost ini ya Kayak asik gitu Rasanya bro Karena bisa kagebunsin Tapi kagebunsinnya nyerang lagi Asik banget Jadi kalian sebenernya gak perlu Gak perlu ikut nyerang Anjir Dia udah otomatis kayak nyerang gitu Oh ini Kemana sih anjir Gue sampe bingung anjir Spectral release Ghostbuster lagi Pake skill Z dulu gak sih Pake skill X dulu gak sih Oh my god Oh dapet Holy Crown Oke Alright Ya kalian bisa liat Lumayan keren lah ya Oke Ya tadi event yang tadi tuh Yang apa yang Yang chest chest ya Cuma gitu doang sih Kalian kayak bisa nyari chest Yang warna hitam gitu Dan kalian Ya yaudah Itu chestnya Isnya bones Dan kalo kalian Buka Karena dapet title Balo pertama yang buka ya Lalu abis itu muncul Kayak skeleton skeleton Dan kalo kalian bunuh Dia ngedrop bones juga Jadi kalo kalian mau farming bones Nah Ya silahkan Kalian bisa Bisa farming sekarang tuh ya Karena lagi Lagi gampang untuk dapetin bones Oke Sekarang kita akan coba Untuk Si eventnya Karena si eventnya nih Agak susah temen-temen ya Kita mesti Pergi kesana sendirian nih Bisa gak ya Gue gak tau deh Kita coba aja Oke temen-temen ya Katanya sih Bakal ada kapal hantu Oh my god Kayak gimana tuh kapal hantu Kita liat aja temen-temen ya Let's go I've never felt like Some ends in a bad world Never felt like thinking First of the last forever I've never felt like thinking You're just with me Just komen You got a tough moment Here I can hold over me Stand-temen ya When's that smile anymore But the highlights can arise Just trial in your number Ready to win the last two But in the heart No one's reaching out If you hold me tight Feeling happy so close Ya, gue udah Satu jam muter-muter Gue belum ketemu Sumpah, gue gak nemu Malah gue ketemu Terror Shack Dan gue solo Terror Shack Pake buah Iblis Ghost, Pak Gue gak ngerti dah gimana caranya Danjir Sumpah, nih buah Iblis sakit, co Sumpah Ya, untuk si eventnya Ya, kalian lihat Ya, kalian lihat Dia lihat ini aja lah ya, nih Ini dari si Game Robot Kalo kalian belum nonton videonya Game Robot Gue kasih di deskripsi Ya, pokoknya si eventnya kayak gitu Jadi kayak ada kapal Flying Dutchman Kapal hantu gitu, temen-temen ya Tapi ya Ya udah gitu doang Kayak kapal-kapal biasa aja Cuman ya kapalnya kapal hantu Udah gitu doang Oh ya, by the way Di event kapal hantu itu juga Itu kalian bisa Katanya sih bisa ngedapetin Devil Fruit Ghost Katanya, temen-temen ya Jadi, ya Lumayan tuh kalo kalian pengen Dapetin Devil Fruit Ghost ya Dan dia gak muncul-muncul di stock Kalian bisa Ngelakuin si event itu aja Siapa tau kalian dapet Devil Fruit gitu kan Ya Itu dia temen-temen ya Untuk video kita kali ini Supaya Devil Fruit Ghost ini Bagus sih Untuk pemula-pemula yang baru main Ini bagus guys ya Untuk farming bagus banget Ghostbuster gitu kan tuh Untuk PvP Bagus banget Karena kalian bisa bangkit lagi cuy Kalian bisa bangun lagi Jadi darah kalian tuh dua sebenernya ya Jadi kalian abis mati sekali Kalian bisa bangun lagi Anjir, OP banget sumpah Abis itu kalian bisa nge-heal lagi Pake Sangguin pake broadband Kayak gue tadi Laun terorsak gitu kan Terus skill-skill kalian juga Ya jadi Jadi tiga kali lipat pak Bayangin pak Skill kalian tuh Jadi tiga kali lipat damage Karena kalian Kagebunsin tuh ya Kagebunsin kan Pake skill C Dia juga ngikutin skill C gitu kan Eh nih Skill Z Dia juga ngikutin skill Z tuh Bahkan terbang aja Mereka ngikutin bro Liat tuh Gila gak sih Jadi kayak Bener-bener Kagebunsin Enak banget sih ini Buat farming Buat PvP Apalagi sih Itu juga sih So ya Itu ya temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Like aja yang suka Dislike Kalo kalian gak suka Subscribe Gak usah di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao No I won't ride